Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hedar Nasir melakukan silaturahmi dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim. Banyak hal yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut, salah satunya untuk meminta izin sesuai regulasi untuk mendirikan sekolah Muhammadiyah di Malaysia. Dalam pertemuan ini juga, Hedar Nasir menyampaikan rencana kerjasama multisektor. Berlangsung di Jakarta, Muhammadiyah melakukan silaturahmi dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pertemuan Muhammadiyah dengan Perdana Menteri Malaysia ini dihadiri langsung Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pendahara Umum PP Muhammadiyah, Ketua PP Muhammadiyah, Sekretaris PP Muhammadiyah, dan Wakil Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional. Silaturahmi dalam pertemuan tersebut, Muhammadiyah secara langsung disambut oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim. Berbagai persoalan dibicarakan dalam silaturahmi antara Muhammadiyah dan Perdana Menteri Malaysia. Sebagaimana diketahui, persyarikatan Muhammadiyah juga memiliki perguruan tinggi di Malaysia, Universiti Muhammadiyah Malaysia atau UMAM di Perlis, Malaysia. Haidar tidak memungkiri peran Datuk Sri Anwar Ibrahim atas terbitnya izin pendirian umam di Malaysia. Haidar Nasir juga menyampaikan dukungan agar Muhammadiyah meningkatkan mitra di Malaysia. Ia berharap, selain menjalin kerjasama dengan pemerintah, Muhammadiyah juga akan membangun sinergi dengan swasta di negeri jiran tersebut. Pertama, kami menyampaikan selamat atas hari kemerdekaan Malaysia yang bertempatan tanggal 31 Agustus. Kemudian juga ulang tahun beliau. Sebagai apresiasi kami terhadap yang mulia Perdana Menteri. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih atas sokongan atau dukungan yang luar biasa dari Datuk Sri Anwar Ibrahim. Jauh sebelum beliau menjadi Perdana Menteri dan ketika berjuang untuk menjadi pemimpin Malaysia, beliau memberikan dukungan untuk berdirinya Universiti Muhammadiyah Malaysia. Selain itu juga tentu pemerintah Malaysia yang sejak awal terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, kemudian Raja Perlis dan Mukti Perlis memberikan dukungan yang penuh untuk akhirnya Universiti Muhammadiyah Malaysia. Dan kami sampaikan bahwa setelah Universiti Muhammadiyah Malaysia, kami juga mohon insin untuk nanti sesuai dengan regulasi, memberikan sekolah Muhammadiyah di samping TK yang sekarang sudah ada di Malaysia atau Kulalumbut. Setelah kami memiliki Muhammadiyah Australia Police, tentu kami juga ke depan akan menjadikan sekolah Muhammadiyah di Malaysia. Yang ketiga yang berikutnya kami juga menyampaikan dukungan agar Muhammadiyah meningkatkan kerjasama dengan para mitra di Malaysia yang selain tentu dengan pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah, tapi juga dengan swasta untuk program-program ekonomi, di mana ini ada problem besar umat Islam, baik di Indonesia, Malaysia, maupun di negara-negara ASEAN. Sebagai titik awal untuk membangun kekuatan umat Islam sebagai umat yang unggul sebagai air umat. Sementara itu menyambut KTT ASEAN, Muhammadiyah juga berharap Indonesia dan Malaysia bisa saling menguatkan sinergi dan kolaborasi. Poros Indonesia-Malaysia diharapkan menjadi kekuatan kohesif di Asia Tenggara dan di tingkat global. Sehingga mendorong pergerakan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan sebagai kekuatan penting bagi bangsa-bangsa. Sebagai negara dengan kekuatan Islam terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia juga diharapkan menjadi kekuatan yang berperan dalam menciptakan persatuan dan perdamaian global. Tim TVMU memberitakan.